Pemirsa, mencintai dan melestarikan budaya sendiri perlu ditumbuh kembangkan pada generasi muda. Hal ini sangat penting untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Beginilah kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diadakan di Museum Pusaka Nias, Sumatera Utara. Berbagai atraksi budaya pun digelar, salah satunya adalah Tari Sekapur Sirih yang dibawakan oleh anggota sanggar binaan Museum Pusaka Nias. Acara ini terasa lebih istimewa karena dihadiri oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Edi Ramayadi. Pada kesempatan ini, Pangkosrat menekankan pentingnya peran pemuda dalam melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mencangkan semangat kita semua, satukan semangat kita semua, semangatkan iman kita beragama untuk memajukan bangsa ini dan khususnya dari pulau Nias ini. Kami bangga sebagai pemuda Nias karena masih dapat melestarikan budaya Nias melalui Museum Pusaka Nias. Itulah fungsi kami sebagai pemuda Nias agar dapat melestarikan dan agar budaya Nias dapat tetap berkembang. Masyarakat Nias memberi apresiasi besar terhadap pendatangan Edi Ramayadi pada acara atraksi budaya ini. Bahkan bakal calon gubernur Sumatera Utara ini diajak berkeliling untuk melihat langsung peninggalan para pejuang yang tertata rapi di Museum Pusaka Nias untuk mengenang perjuangan rakyat pulau Nias di zaman penjajahan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.